Ini suara pikat andalan kalau menurut saya ya Karena sudah pernah kita coba yaitu untuk memanggil burung-burung kecil yang ada di sekitaran ini Sangat banyak sekali yang datang teman-teman Jadi untuk di sore hari ini kita akan mencoba lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan saya Jadi di perjumpaan kita di sore hari ini Saya sedang berada yaitu di kebun singkong Nah jadi ini bisa kita lihat Lumayan banyak itu batang pohon singkong ya Jadi di sore hari ini saya ingin mencoba yaitu untuk memanggil burung-burung kecil Yaitu dengan menghidupkan suara pikat yang ada sama saya Nah ini suara pikatnya Ini suara pikat andalan kalau menurut saya ya Karena sudah pernah kita coba yaitu untuk memanggil burung-burung kecil yang ada di sekitaran ini Sangat banyak sekali yang datang teman-teman Jadi untuk di sore hari ini kita akan mencoba lagi yaitu untuk memanggil burung-burung kecil Oke jangan perlu lama-lama mari kita saksikan sama-sama teman-teman Nah teman-teman Jadi itu sudah kita hidupkan Itu suara burung kecilnya Ataupun suara pikatnya ya Sudah kita pasang itu disana Jadi kita duduk disini aja dulu ya Sambil untuk menunggu burung-burung yang datang Nah teman-teman itu sudah mulai datang Yaitu burung kecil lang Ya itu burung kecil lang sudah mulai datang Padahal ini belum lama teman-teman Ini baru saja kita hidupkan Yaitu sekitar Belum sampai satu menit Kita agak sedikit dulu sembunyi ya Nah itu juga ada burung kuning Burung perenjak rupanya Burung perenjak juga mulai datang Nah itu datang lagi Burung putih langnya Mulai riput ya Burung putih langnya ya Jadi kalau kita pancing dengan suara pikat yang Sudah saya hidupkan ini Ini Semua jenis burung-burung kecil itu semua datang Yang termasuk itu burung putih lang Dan juga burung turut terucukan Akan tetapi ini sudah Akan tetapi ini sudah Juga kita coba Ternyata itu paling bagusnya itu di pagi hari teman-teman Ya Paling cocok itu di pagi hari Itu Banyak sekali burung-burung kecil yang datang Jadi ini kita coba di sore hari Ternyata Ternyata Ini berkurang Tidak banyak yang datang Yang namun memang Kalau kita panggil dengan suara pikat ini Dia mau datang Akan tetapi tidak Terlalu banyak Seperti Kita coba di pagi hari teman-teman Jadi inilah Perbedaan Untuk memanggil burung Yaitu di pagi hari dan di sore hari Bedanya Itu kalau pagi tentu Dia banyak yang datang Kalau sore itu Agak berkurang Jadi kalau teman-teman Yang mungkin suka dengan Memikat burung Ataupun Yang sering disebut itu Memulut burung Ya Kita pasang pulut Ya pulut burung Itu Saya sarankan Itu di Di pagi hari saja teman-teman Jadi ini sudah dua kali kita coba Pagi dan sore Itu ternyata di Pagi hari Yang lumayan banyak Yang berdatangan Ya mungkin Kalau di pagi hari itu Banyak burung-burung Yang baru keluar Ingin mencari makan Makanya kalau kita hidupkan Suara pikat ini Mungkin Burung-burung itu Mengira yang bawah Itu Temannya Yang Sedang memanggilnya Yaitu untuk Sama-sama Mencari makan Mungkin begitu ya Tapi kan mungkin Kalau di sore hari itu Burung-burung Itu sudah Pada kenyang semua ya Itu prediksi saya Teman-teman ya Tapi yang pastinya Cobalah Teman-teman Coba sendiri Itu Pagi dan sore Ya Mana yang lebih banyak Tentu dia kalau siang Itu juga Mau datang Akan datang Kalau siang tentu dia Memang Sangat sedikit Sekali yang mau datang Karena Yang terutama sekali Panas ya Oke mungkin Itu saja teman-temannya Terima kasih Yang sudah menonton Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe-nya Terima kasih Semuanya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih